Partai Golkar membantah pemberitaan Golkar bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Partai Beringin tersebut tetap konsisten berada di koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang. Golkar saat ini fokus pada pemenangan Pilkada Serentak Desember 2015. Pasca Silatnas Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri kemarin menggelap pertemuan dengan pengurus Partai Beringin di kantor mereka di Selipi, Jakarta Barat. Pertama membicarakan konsolidasi partai ke depan bagaimana menghadapi pemilu kada dan menyatukan seluruh potensi kadar untuk memenangkan Pilkada Serentak Desember mendatang. Sejumlah elit Partai Golkar, salah satunya Fadel Muhammad hadir dalam pertemuan. Politisi Partai Golkar, Syoris Rawiyai, yang selama ini berada dalam kubu Agonasono juga hadir dalam pertemuan. Tadi saya sampaikan, pertama kita membahas bagaimana kita bersama-sama memenangkan Pilkada, baik yang calon-calon yang didukung oleh Partai Golkar maupun diusung oleh Partai Golkar. Yang kedua kita berbicara mengenai masalah negara, bangsa dan negara. Khusus kita bicara dengan Pak Yoris tadi bagaimana kita membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan Papua. Sementara itu, Sekjem Partai Golkar Idrus Marham membantah berita Partai Golkar telah bergabung dengan koalisi pemerintah. Golkar tetap konsisten kepada koalisi merah putih. Koko posisi koalisi merah putih bahwa Partai Golkar konsisten berada pada koalisi merah putih yang berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang dan sebagai mitra kritis pemerintah. Idrus menegaskan silaturahmi nasional menunjukkan sengketa internal di patai beringin sudah selesai. Kepengurusan Munas Bali sudah dinyatakan sah berdasarkan hukum. Tim MNC Media memberitakan.